Halo semua sobat, selamat beraktifitas di awal pekan penuh keberkahan ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena musim penghujan sedang melanda. Tetap waspada dengan kehadiran para pelaku kejahatan di sekitar kita. Lakukan setiap saat penjagaan barang berharga Anda dari incaran pelaku. Kalau bisa sediakan alat untuk melawan seperti yang dilakukan pria hebat di ulasan video berikut ini. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di Jalan Cukanggali, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, baru-baru ini. Terlihat kedua pelaku mengincar sepeda motor di parkiran kafe. Baru mengutak-atik motor tersebut seorang wanita menegur pelaku. Keduanya langsung melarikan diri. Pria ini terekam CCTV berkeliling kompleks mencari sepeda motor. Terlihat pria itu berusaha membawa salah satu motor yang terparkir di luar rumah. Namun pelaku seketika gagal karena motor itu dipasangi pengunci ganda. Hanya bermodalkan sebuah palu pria ini datang menarget rumah korban. Dia terlihat berusaha membuka pintu pagar rumah tersebut. Karena kesulitan pelaku memilih menyerah lalu meninggalkan lokasi. Pelaku pencurian mobil akhirnya tertangkap di Jalan Toba, pematang siantar pagi tadi. Dia awalnya masuk ke dalam mobil dan berusaha kabur. Namun pemilik keburu memergoki hingga berhasil digagalkan. Pelaku pun menangis saat para warga datang membekuk. Iya betul, kurang ajar kau. Kerja kau mau dapat duit, jangan kau mencuri aja ya. Orang kerja biar dapat duit, makan. Anak-anak udah bikin sekolah nih. Nangis pula kau. Warga Bogor harus berhati-hati dengan komplotan maling sadis. Belum lama ini para pelaku mengincar sepeda motor di salah satu rumah warga, Kampung Pahlawan, Cilindeg Barat, Kota Bogor. Karena dipergoki, para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Pria bertopi merah ini percaya diri membegal korbannya di tepi jalan. Dia memaksa korban untuk menyerahkan barang berharga. Korban yang berbaju putih tak pasrah begitu saja. Dia berhasil menyerang balik dengan sangat cepat. Dari informasi yang beredar, pelaku akhirnya dihabisi di lokasi. Terima kasih telah menonton! Sama seperti yang dialami komplotan pembegal ini, mereka terlihat menarget sebuah kedai yang ramai pengunjung. Saat masuk ke sebuah ruangan, salah satu pelaku malah dihabisi. Rekan pelaku pun panik menyelamatkan diri. Inilah bukti bahwa Anda harus semakin waspada dengan maraknya aksi pencurian. Karena para pelaku kini semakin nekat melancarkan aksinya. Seperti yang terjadi di toko konveksi daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung baru-baru ini. Pelaku dengan mudah membobol pintu, lalu menggasak sepeda motor NMAX. Tak ada yang menggagalkan hingga pelaku berhasil melarikan diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia. Jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa!